Foto bersama dari dua baca pres Ganjar Pernama dan juga Anies Baswedan di Tanah Suci beberapa waktu yang lalu dimaknai berbagai pihak sebagai upaya meredam gesekan yang mungkin muncul dari kedua kelompok pendukung. Namun menarik dicermati karena foto kebersamaan ini muncul di tengah saling kritik antar kedua belah pihak. Lalu benarkah foto bersama ini hanya bisa dimaknai sebatas meredam saja atau bisa ditelafsirkan lebih dari itu? Kita akan menganalisanya sudah bersama kami pakar komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun Gun, apa kabar? Selamat malam Mas Bram, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah menjelang lebaran ternyata ada foto yang rasanya cukup hangat, cukup guyup begitu dua baca pres kita berfoto di Tanah Suci. Bagaimana kemudian Anda melihat dari perspektif komunikasi politik? Bisakah kita anggap memang meredam gesekan atau lebih dari itu begitu Mas? Terlepas dari apapun ya, intensi yang dimiliki oleh para pihak yang bertemu, foto yang kemudian menunjukkan kebersamaan ya, terlepas dari background apapun ya, dan motif apapun mereka bertemu, itu menurut saya bagus ya, dalam konteks membangun diskursus publik yang positif gitu, itu dulu. Politik kita kan eskalatif ya, bahkan berpotensi terus mengalami yang disebut antitik kulminasi. Potensi polarisasi itu ada, dan kemudian terepresentasi juga dari mulai ramainya sosial media, dan dukung-mendukung di dunia nyata yang kian hari saya lihat semakin mengerucut ketiga nama. Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar. Dan saya pikir Mas Bram ya, silaturahmi yang kemudian dipertunjukkan ke halayak dengan intensi positif ya, itu tentu kan berpengaruh pada dua hal. Pertama itu pada persepsi, ya kan? Kemudian yang kedua itu pada pelaku. Di level persepsi tentu ini akan muncul bahwa orang atau para kandidat yang kemudian berpotensi untuk maju di 2024, bisa berkompetisi di satu waktu, dan bisa juga berjumpa di lain waktu gitu. Artinya, satu hal yang biasa, lumrah gitu ya, rivalitas, suatu hal yang mungkin akan sangat biasa kita jumpain ya, baik dalam prestasi elektoral di legislatif maupun di pilpres. Itu di level persepsi, di level perilaku, ya tentu harapannya dari role model yang mereka pertunjukkan itu, itu bisa merembes pada perilaku para pendukungnya. Terlepas dari siapapun yang nanti 14 Februari 2024 dipilih, itu satu hal yang tentu harus dijaga bahwa rivalitas temporer lima tahunan itu tidak kemudian mengganggu yang disebutkan kemajemukan Indonesia yang harus berdiri melampaui rivalitas reguler lima tahunan itu. Oke. Mas Gun, berarti menurut Anda ketika tadi Anda mengatakan ada titik jenuh dari kemudian rivalitas itu, apakah ini disadari oleh para politisi, kemudian digunakan untuk dalam tanda kutip ini tren yang berbeda begitu? Apalagi kalau kita lihat, bukan hanya kedua baca pres saja yang bertemu di Indonesia, kemarin sempat ada Puan Maharani, AHI bertemu. Apakah ini kemudian lintas koalisi, komunikasi lintas koalisi ini akhirnya menjadi tren dan jualan baru begitu untuk kemudian di 2024? Ya ini sebenarnya bukan hal baru ya. Setiap proses kandidasi berlangsung, itu kan pasti akan ada tahapan mulai dari menarik atensi, kemudian memompai yang disebut dengan hasrat, kemudian orang didorong pada conviction upaya mempertimbangkan, kemudian baru yang disebut dengan keputusan untuk, ya tentu keputusan politik ya, untuk kemudian mengambil diantara banyak opsi. Nah fase kandidasi ini kan kompleks ya, mulai dari keuntungan dalam kekuasaan, cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan gitu, termasuk juga tentu soal kemistri diantara mereka yang akan dipadupadankan menjadi pasangan capres-cawapres. Oleh karena dimensinya sangat kompleks, maka komunikasi politik menjadi krusial. Salah satu kunci ya, paling penting di saat krusial seperti ini adalah komunikasi politik. Bahasa awamnya mungkin proses perjumpaan-perjumpaan ya, silaturahmi-silaturahmi itu akan menjadi sebuah keniscayaan sekalipun misalnya. Pak AHY tentu dengan referens powernya Pak SBY dan Mbak Puan dengan referens powernya Buk Megawati, itu berbeda secara politik dan kemistrinya diantara mereka itu selama ini tidak terbangun. Tetapi kemudian itu pun diupayakan. Untuk kemudian berjumpa, ya apa kepentingannya? Kepentingannya tentu persuasi ya, apakah mereka misalnya bisa berada dalam satu kesepahaman dan kesepakatan politik atau tidak. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Mas Gun, apakah kemudian kalau kita lihat dalam perspektif politik tentunya kan semua hal yang terjadi untuk suatu alasan gitu. Artinya apakah kemudian berfoto ini hanya sekedar hanya berfoto karena sedang bersama, atau ada tujuan tertentu yang ingin dicapai begitu kalau kita lihat dari komunikasi politik? Tidak ada tindakan aktor itu dalam perspektif komunikasi politik yang by accident. Tidak ada. Jadi selalu kalau dalam terminologi komunikasi politik itu ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik ya. Sekalipun konteksnya itu adalah peribadahan dalam rangkaian ya ibadah haji, dan perjumpaannya sepertinya itu adalah by accident begitu. Tetapi kan tentu kita tahu bahwa mereka ada tim yang tentu mengatur lalu lintas mereka di sana itu kemana saja. Kemudian ada tim advance masing-masing ya, yang kemudian biasanya lebih dulu melihat area mana yang akan didatengin, dan siapa aja yang berpotensi hadir di situ. Itu ada tim advance-nya pasti. Buka jalur begitu ya? Iya buka jalur dan maksud saya apakah mereka tiba-tiba misalnya berjumpa tanpa kemudian ada komunikasi tim di belakang layarnya? Ya menurut saya, saya kok tidak percaya itu ya. Jadi apalagi tim dari para kandidat yang benar-benar running to election gitu ya. Biasanya sih, kan ada tim mereka yang biasanya berlapis tuh. Dan pertemuan-pertemuan seperti itu ya menurut saya biasa saja. Jadi ini bagian dari satu komunikasi politik. Apakah tadi pertanyaannya ini hanya semata-mata berfoto dan di-share, kemudian selesai? Menurut saya tidak semata-mata itu. Satu tadi, saya bermanalisis bahwa foto itu kan menjadi sejuta makna ketika kemudian dibicarakan di sosial media, dibicarakan di talk show kita, dan talk show-talk show lain di framing media masa. Artinya itu bicara satu yang disebutkan teknik persuasif ya. Karena apa? Kalau bicara sosial judgment theory, itu ada namanya konsep latitude ya, atau garis lintang. Dan salah satu ya, yang kemudian kita maknai dari garis lintang itu, orang itu kan berada di tiga zona. Yang disebut dengan penerimaan, penolakan, ya. Kemudian non-commitment atau netral. Nah, pemilih kita ini kan berada di tiga zona itu. Ketika melihat, apa namanya, mereka kemudian memersuasi basis pemilih dengan tindakan yang sebut aja, suportif gitu ya. Kemudian bisa menerima keberbedaan masing-masing dengan perjumpaan yang, apa namanya, sebut aja di tempat yang tentu juga rangkaian ibadah. Bukankah itu akan menaruhi lingkungan politik bahwa mereka memang calon pemimpin yang bukan hanya punya kapasitas, tapi juga secara sosial, punya yang disebut dengan kepiawean sosial untuk kemudian membangun relationship ya. Bukan hanya sesamakan, tapi kan itu akan punya intensi atau resonansi atau gaung ke masyarakat. Baik. Everything happened for reason, begitu ya. Oke, Mas, kalau kemudian Anda lihat atau jangan-jangan ini sebetulnya momen yang tidak seharusnya didokumentasikan dan dibagikan, begitu. Karena kemudian saya mengutip apa yang disampaikan oleh Suharto Mono Arfa, mengatakan bahwa Ganjar dan Anis duduk dengan posisi yang sangat dekat, seperti sedang mengobrol dan dia kemudian datang dan mendokumentasikan, begitu. Jadi sebetulnya seakan-akan ini kan narasinya adalah bukan dari keinginan kedua baca capres, begitu, untuk kemudian disebarkan ke publik Indonesia. Ya, siapapun ya yang mengambil gambar dan berinisiatif untuk men-share itu menjadi tidak penting. Atau mereka juga tidak keberatan itu di-share, kan. Artinya kan Pak Ganjar maupun Pak Anis tahu bahwa konsekuensi foto itu akan beredar. Kan namanya CVM tuh, Communication of Privacy Management, ya kan. Management, privasi komunikasi, mana yang bisa diekspos, mana yang tidak. Nah tentu mereka juga sangat sadar bahwa foto ini tidak akan menjadi masalah. Kenapa? Karena itu akan menjadi sangat positif bagi masyarakat luas, gitu lah. Ya kan, sekaligus itu bisa mendongkrak juga. Ini kan namanya freeride publicity ini konsepnya ya. Iya gitu. Jadi bagi saya sih, sesuatu yang kemudian nampak bagi orang awam itu tanpa ada satu, apa namanya, framing, bagi saya jelas ada framing, gitu ya. Ya dalam konteks itulah kepiawean untuk menjadikan setiap event, setiap momentum itu punya makna yang bisa menguatkan posisi para kandidat, itu tentu akan ditempuh ya. Menurut saya sih, apakah ini satu yang salah? Tidak. Ya memang ini dimensi komunikasi politik yang harus mereka laluin. Contoh misalnya, naik haji di menjelang bulan puasa, menjelang pemilu pun menurut saya ya. Sorry, belakang bulan puasa. Jadi, naik haji menjelang pemilu pun menurut saya ini by intensy, gitu ya. Jadi, ya peribadahan di satu sisi, tetapi kemudian juga akan punya yang disebutkan dimensi goodwill, respect, understanding, termasuk juga unsur yang keempat yang disebutkan popularitas. Oke, ada persepsi yang ingin dibangun begitu ya? Iya, 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 pasti ya. Oke, Mas Gun Gun, tapi kalau kita lihat kemudian dengan foto kebersamaan ini yang kalau kita, atau Anda katakan tadi ini kemudian bebas tafsir begitu ya, apakah ini kemudian semacam kontra narasi dengan yang ada di Indonesia? Paling tidak, kalau kita lihat belakangan, kemudian seperti Mas Butet Kertarjasa kemarin sempat mengkritik ketika puncak bulan Bung Karno, kemudian tidak lama Pak S.B. mengeluarkan buku cawe-cawe Jokowi, ini kan rasanya menjadi peredam, gesekan, saling kritik yang paling tidak dua minggu terakhir sedang kita rasakan begitu loh. Kalau saya lihat ini bukan satu mata rantai yang kemudian langsung. Mata rantai persoalan yang langsung, misalnya ini menanggapi atau reaksi dari monolognya Butet, misalnya atau bukunya Pak S.B. ini saya kok tidak melihat itu ya, dalam satu proses yang terhubung secara langsung. Tapi ini lebih makro dari itu menurut saya. Setiap mereka itu akan kemudian membangun yang disebut dengan posisi politik ya, di wilayah persepsi, sebut aja kalau dalam pendekatan teknis marketing politik itu, menguatkan personal branding mereka masing-masing gitu ya. Jadi kan terlepas dari cara-caranya, ini kan mereka bertemu kemudian tendensinya positif. Tapi nanti ketika benar-benar jadi the real candidate, bisa aja mereka juga kembali saling serang gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan, kebutuhan strategis untuk menguatkan posisi mereka dan melemahkan posisi lawan. Jadi jangan kemudian kita berekspektasi setelah foto ini, kemudian polarisasi dan rivalitas mereka akan berhenti. Menurut saya tidak. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya bulan November masuk masa kampanye ya, sampai 10 Februari, apalagi misalnya dimensinya itu kemudian membutuhkan bukan hanya positif campaign, tapi negatif campaign, karena itu juga tidak akan bisa dihindari itu. Menyerang pihak lain dengan data atau dengan data. Belum lagi misalnya pasti akan ada mereka yang bergerak di wilayah dark market gitu ya, dengan cara black campaign atau propaganda begitu. Baik, Mas Gun. Oke, berarti bisa kita simpulkan ini seakan menjadi riding the wave gitu ya, untuk momentum yang memang sedang ada gitu. Itu menurut saya tepat tuh ya. Ya apa namanya, kenapa? Karena bagaimanapun kan mereka akan membutuhkan ya, yang disebut dengan proses bukan hanya aktualisasi diri lagi ya, tapi lebih pada proses menguatkan, yang disebut dengan pilar-pilar modal dasar elektoralnya ya, elektabilitas, popularitas, akseptabilitas, dengan ragam cara gitu ya. Ya mereka kan kemudian tahu persis bahwa akan ada gelombang besar diantara mereka, sehingga kemudian mereka harus mengayuh ya diantara ragam gelombang itu dengan cara-cara yang tentu bisa masuk ke berbagai level kelas di masyarakat. Baik, Mas Gun. Terakhir, kalau begitu ketika Anda mengatakan memperkuat personal branding, artinya siapa yang kemudian paling diuntungkan, siapa yang kemudian brandingnya akan lebih kuat antara Ganjar dan Anis, atau jangan-jangan pihak ketiga Soeharto Monarva yang membuat foto dan menyebarkan ini? Ya, yang jelas menurut saya Ganjar dengan Pak Anis di Momentum itu dapat sama-sama free ride publicity yang menguatkan popularitas mereka, sekaligus menguatkan respect bagi mereka. Itu yang jelas ya, apa namanya, kalau Pak Soeharto ya kan tidak punya kepentingan elektoral ya, jadi ya itu sebagai, sebut aja sebagai fasilitator atau mungkin juga jembatan ya, untuk mempertemukan mereka meskipun seolah-olah dalam kacamata awam bisa aja terkesan seperti by accident gitu ya. Tapi sekali lagi Mas Bram, saya kasih catatan, tidak ada rumus dalam komunikasi politik itu sesuatu yang terjadi by accident, jadi selalu by intention. Oke, tapi kalau bicara siapa yang paling diuntungkan, Ganjar dan Anis, akan bisa kita pilih salah satunya? Nggak bisa, itu dua-duanya dapat panggung sih menurut saya. Sama halnya seperti misalnya Pak SBY dulu bertemu dengan Ibu Mega, kemudian dipasilitasi oleh Pak Jokowi pada saat 17 Agustus, kemudian semua orang happy, ya, mereka jarang bertemu, kemudian oh oke, ternyata ada mutual understanding, ada pemahaman bersama di satu titik rivalitas terjadi, tapi di sisi lain ketika bertemu itu ada impresi, ada kesan yang sangat positif di masyarakat, dua-duanya dapat tuh, yang disebut dengan insentif, ya dalam konteks kerja public relation politiknya. Oke, baik, baik. Jadi bagi saya sih, momentum seperti ini dipersering saja, artinya gini, nanti bisa berdebat, misalnya kan berdebat-debat capres, oke, nggak apa-apa, dialektika harus dibangun, kenapa? Gagasan tuh harus diuji, diverifikasi, maka butuh yang disebut dengan debat. Kemudian juga mereka bisa menyodorkan ragam program untuk kita verifikasi, ya kan? Tapi kemudian silaturahmi di antara mereka juga jangan terputus begitu. Baik, kita akan lihat kemudian silaturahmi seperti ini akan lebih intens atau tidak nanti menjelang pendaftaran dan juga 14 Februari 2024. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik Win Jakarta telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, dan selamat lebaran, Mas Gun Gun. Selamat malam, selamat lebaran, Mas Bram. Selamat malam, Mas Gun Gun.